Meski masih dalam tahap uji coba, PLN mulai mengoperasikan PLTU Parit Baru Said Bengkayang. Proyek yang menelan biaya investasi sekitar 1,3 triliun rupiah ini terletak di Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang, dan tengah dalam tahap akhir pembangunan. PLTU ini menghasilkan daya listrik dengan kapasitas 2x50 MW. Uji coba diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus atau September. Selama proses uji coba, PLTU akan menyumbangkan daya sebesar 50 MW ke sistem kelistrikan Katulistiwa. Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Mahrizon Masri mengatakan, pada dasarnya Kalbar sudah tercukupi daya listriknya. Dia berharap dengan dioperasikannya PLTU Parit Baru Said Bengkayang, masyarakat akan semakin terlayani dengan lebih baik. Sekarang sudah lakukan pengetesan, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa selesai pengetesan, bisa COD. Itu kondisi sudah cukup, tapi yang menyebabkan kita sering padam adalah karena layang-layang. Tolong itu layang-layang. Main layangan boleh, tapi jangan sampai menyentuh listrik PLN. Terima kasih.